Intro Menjelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi atau DISDAQ, Primkop dan UKM akan menggelar pasar murah di 5 kecamatan di daerah setempat Saat ini Dinas Perdagangan Pendistribusian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas sedang mempersiapkan paket bahan pokok yang akan dijual dalam kegiatan pasar murah Jelang Natal dan Tahun Baru di 5 kecamatan di Kapuas tersebut Ada pun 5 kecamatan tersebut yakni kecamatan Kapuas Tengah, Timpah, Kapuas Hilir, Kapuas Barat dan kecamatan Dadahub Kegiatan pasar akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2021 Kepala Bidang Industri, DISDAQ, Perinkop dan UKM Kapuas Ferdinand Junarko mengatakan dalam satu paket bahan pokok terdiri dari gula, tepung terigu, margarin, susu kental manis, minyak goreng dan sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya Menurut Ferdinand, dalam satu paket bahan pokok yang dijual di pasar murah masyarakat nantinya hanya membayar 50% saja karena harganya sudah mendapatkan potongan 50% Ferdinand menjelaskan bahwa tujuan dari pasar murah itu sendiri adalah untuk membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru Hari ini kita melakukan persiapan dalam kegiatan kita Maksudnya pelaksanaan kegiatan pasar murah Dan nantinya kegiatan pasar murahnya akan kita laksanakan di 5 kecamatan Jadi kita mulai dari kecamatan yang paling jauh Maksudnya tanggal 7 nanti kita akan laksanakan di kuas tengah Kemudian tanggal 8 kita akan laksanakan di kecamatan lipah Terus ke bawah, nanti tanggal 10 kita akan laksanakan di Kapuas Bibir Kemudian tanggal 13 di Kapuas Barat dan di 14-nya di Kecamatan Danahuk Kegiatan pasar murah ini dilaksanakan dalam rangka menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru 2012 Dan kegiatan ini adalah mengungkapan kegiatan utin tahunan yang dilakukan oleh Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantut Tengah, Irfan Syah, Jurnal TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!